Halo, selamat datang di channel gue ala ala, Alanos Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada ya guys Balik lagi bareng gue Alanos, kali ini gue mau nge-review game yang berada di jaringan BAC Nama gamenya, Cybertrade Game ini dikembangkan oleh developer asal Slovakia yaitu Corpo For your info, Corpo sebelumnya sukses membuat game NFT yang bernama Trade Price Manager Game yang menggabungkan antara portfolio trading dengan vibe balap mobil Corpo sudah membuat token koin bernama IOI atau EOE Infinite On-Chain Industry Koin yang dapat digunakan untuk transaksi IOI Wallet, Trade Price Manager, IOI Marketplace, dan lainnya Namun di game Cybertrade ini, mereka membuat koin token baru yang bernama CyberCash atau C-Cash Yang mana untuk transaksi dalam game Cybertrade nantinya akan menggabungkan antara koin IOI dengan koin C-Cash Hal ini dikarenakan total maksimal token koin IOI sementara ini hanya 37.500.000 saja Maka tidak menghirankan agar supply demand harga koin IOI tetap terjaga Corpo membuat koin token baru bernama C-Cash dengan maksimal total supply sebanyak 1 miliar koin Untuk harga IOI saat video ini dibuat sedang mengalami penurunan ya Untuk koin C-Cash sampai saat video ini dibuat belum listing Tapi jika sesuai dengan roadmap yang mereka buat, C-Cash akan mulai listing di akhir tahun 2021 ini Kita tunggu saja untuk update info ini Karena gue juga sudah konfirmasi ke telegram official mereka Dan menjawab oleh admin dari Corpo, mereka sedang dalam progres dan akan segera di infokan secepatnya Kalian juga bisa lihat ya, untuk progres game ini akan benar-benar release Dan dapat dimainkan seperti ini baru akan terrealisasi di kuartal 4 2022 Yang mana berakhir satu tahun yang akan datang Walaupun masih lama, tapi mengingat game ini memang penuh dengan kompleksitas yang sangat banyak Yang coba dibangun di metaverse cyber trade jadi sebuah hal yang wajar dan masuk akal Jika game ini memang butuh waktu progres yang sangat lama Untuk storyline di game ini cukup menarik Yang mana ada sedikit penggambungan cerita dengan game trade race manager Dikisahkan, sebuah kota metropolitan futuristik pada tahun 2011 Telah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan teknologi rakasa Dalam berbagai bidang seperti senjata, robotika, formasi, komunikasi, dan lainnya Mereka menjalankan semua bisnis tersebut dengan melanggar hukum yang semestinya berlaku Sementara itu bagi rakyat biasa, hal itu tentu menindas mereka Hingga beberapa orang membentuk suatu sindikat untuk melawan Dan berencana untuk mengambil alih kuasa dari para penguasa teknologi tersebut Untuk sindikat di cyber trade terbagi tiga jenis Yaitu korpo, tech hunter, dan midnight Sindikat korpo adalah penguasa kota metropolitan Kekuatan mereka ada di dana yang tidak terbatas dan manipulasi informasi Lalu sindikat tech hunter Tentara bayaran untuk siapa saja yang siap membayar mereka dengan harga tinggi Menjadi penjaga keseimbangan metropolitan Namun dapat menghancurkannya dalam sekejap jika mereka ingin Yang terakhir, sindikat midnight Sindikat jalanan yang beroperasi saat malam hari Mereka berpesta dan bertarung semua mereka setiap malam Sambil mengajar mimpi untuk mengambil alih kekuasaan metropolitan secepatnya Sindikat ini merupakan indikator segitiga kekuatan untuk sindikat lainnya saat pertarungan Seperti damage korpo plus 15% saat melawan sindikat midnight Namun sindikat korpo lebih lemah dari sindikat tech hunter Untuk gameplay di game ini ada dua tipe sementara ini Yaitu race dan fight dengan ketentuan-ketentuan masing-masing Untuk tiap tipe baik itu race maupun fight Membantu kita untuk leveling up level karakter yang kita mainkan Dan juga untuk memenangkan suitcase koin Hal yang menarik dari game ini ialah Banyaknya kompleksitas yang terdapat dalam game cyber trade Seperti adanya training can Banyaknya varian dari karakter-karakter Dari factor biasa hingga boss Penggunaan kartu untuk menambah power karakter Skill yang dapat digunakan Tipe-tipe cara bertarung Skill elemen yang dapat digunakan Tipe-tipe senjata dan level rarity-nya Macam-macam race dengan penghitungan poinnya Jenis-jenis kendaraan yang dapat digunakan saat race Dan lainnya Sebagai contoh ada lima kelas untuk fighter Yaitu Assassin, Defender, Medic, Warrior, dan Tank Dengan atributnya Attack, Defense, Speed, dan Health Tipe bertarungnya Mulai dari Karate, Tukwondo, Muatai, MMA, dan Wrestling Dengan elemen sebelumnya Fire, Water, Earth, Wine, dan Thunder Begitu juga dengan penghitungan bonus poin saat drag race Dan teknik shifting yang harus bisa kita lakukan Serta lainnya Jadi Jika game ini sudah benar-benar rilis ofisial Kalian akan menjadi tim mana Tim racer atau tim factor Bergabung dengan sindikat mana Korpo, Egg Hunter, atau Midnight Akan menjadi tipe pertarung apa Assassin, Medic, Tank, atau apa Apapun itu Yang pasti Jika kalian ingin mencoba memahami project game ini lebih detail Silahkan baca white papernya Tokenomicnya Dan ketentuan-ketentuan lainnya Sebelum mencoba bermain Atau membeli koin token dari game ini Karena masih ada banyak info yang belum gue sebut secara mendetil di video ini Tapi Tidak ada salahnya jika kalian melakukan pre-register dulu Karena ada giveaway skin Untuk kalian yang melakukan pre-register Untuk periode pre-registernya gue belum tau sampai kapan Jadi kalian bisa melakukan pre-register secepatnya ya Linknya udah gue taruh di deskripsi Oke guys Jadi sekian dulu review gue mengenai game Cybertrade Jika ada update atau tambah info mengenai game ini ke depannya Mungkin akan gue coba review kembali Sambil menunggu koin CK akan benar-benar listing Jika kalian ada pertanyaan atau saran mengenai game NFT lainnya yang mau gue review Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya Like dan share jika merasa video ini bermanfaat Sampai jumpa di video gue lainnya See ya Terima kasih